Pemirsa pengadangan, kegiatan yang melibatkan bakal calon Presiden S. Baswedan kembali terjadi. Kali ini diskusi yang digelar oleh komunitas pro-demokrasi Change Indonesia tiba-tiba dicabut izinnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan secara medadak acara diskusi yang dihadiri oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan di Gedung Indonesia menggugat Bandung pada minggu 8 Oktober 2023. Acara yang diinisiasi oleh kelompok relawan Change Indonesia menyebut sebelumnya telah mengantongi izin namun dibatalkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jabar Hamin I sebelum acara dengan alasan dikhawatirkan gedung tersebut dijadikan tempat kampanye politik. Menggelar, berencana menggelar acara rapat kerja sebenarnya dari organisasi relawan yang kami bentuk bulan lalu yaitu Change Indonesia di Gedung Indonesia menggugat dalam perintah kemerdekaan Bandung. 22 Oktober 2023 izin tertulis kami dapatkan bertandatang oleh UPTD di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian kemarin malam persisnya tanggal 7 Oktober mungkin sekitar jam 11 tiba-tiba ada pembicaraan lewat telepon yang kemudian membatalkan izin tersebut. Jadi mereka bilang kurang lebih izinnya kami cabut dan tidak bisa menyelenggarakan acara yang hari tadi kami gelar gitu. Anies dan peserta acara terpaksa duduk di halaman depan gedung lantaran lokasi acara disegel oleh Pemprov Jabar. Anies berpesat kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan konstitusi seharusnya tetap dijaga dan dihormati. Anies menilai tak boleh ada pihak-pihak yang mengganggu warga lainnya dalam pegegiatan dan bernegara. Kita ingin menggunakan gedung yang sama dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi. Kebebasan untuk berbicara karena ternyata gedung yang di jaman Belanda pun bisa dipakai hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Penghadangan kegiatan Anies Baswedan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada 1 Desember 2022 lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin penggunaan Taman Ratu Safiyah Tudin untuk giat Anies Baswedan. Lalu, pada 4 Desember 2022, rencana kunjungan Anies ke Riau tak dapat izin keramaian dari pihak kepolisian setempat. Tak sampai di situ, pada 29 Juli 2023, izin senam PKS bersama Anies Baswedan di Stadion Patriot Bekasi dibatalkan oleh Pemkot setempat. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang